Subhanallah Tapi itu aneh memang Mengusir roh jahat Tapi dengan makanan disiapkan Mengusir roh jahat Atau syaitan Roh jahat sebenarnya tidak ada Roh kalau sudah roh dia di alam roh Dan tidak akan mengganggu kita Tapi kadong manusia Bicara roh jahat Syaitan Kadang-kadang manusia di kantornya syaitan juga Karena syaitan terbagi dua Syaitan manusia dan syaitan Jin yang ingkar kepada Allah Yang tidak mau beribadah kepada Allah Jin berbuat maksiat itu syaitan Baik jin atau manusia Ada pun memakan makanannya Yang zahir dari pendapat Ahli ilmu Yang paling kuat dari pendapat Ahli ilmu Tidaklah haram Karena makanan Halal dan haramnya Dilihat dari dua hal Apakah dia Benda yang haram dimakan Satu Dua Cara mendapatkannya Apakah halal atau haram Kalau kedua-duanya lulus sensor Jenis bendanya halal dimakan Dan Cara mendapatkannya adalah Cara halal Maka hukum asal makanan itu adalah Halal Namun tidak masalah Dan bagus bagi seorang muslim untuk Menghindar Menghindar Namun secara hukum asal makanan Hukumnya halal dan halal Wallahu'ala Yang dilarang oleh Allah Apa yang disemblih untuk selain Allah Itu diharamkan Binatang yang disemblih Harusnya halal kan Namun disemblih untuk selain Allah Sudah disemblih untuk selain Allah Itu jadi haram Jadi bangkai Walaupun disemblih Misalnya Untuk Persembahan Kita semblih Kambing Persembahan kepada Yang tadinya Ruh dan syaitan Yang tadinya kata Disemblih Ada sesuatu yang disemblih Lalu Semblian itu dimasak Dan dimakan Itu haram Karena sudah disemblih Untuk selain Selain Allah Tapi kalau Di Hewannya diletakkan saja Tidak disemblih Dan siapa yang mau ambil Silahkan ambil Maka insyaallah Tidak haram Ambil hewannya Semblih kita makan Karena dia Belum disemblih Untuk selain Selain Allah Diletakkan dalam keadaan Masih hidup Dan diizinkan kepada Siapapun yang mengambilnya Demikian juga dengan Makanan-makanan halal lainnya Tetapi kalau kita tidak ada Di acara itu Lebih baik Itu yang termasuk